KANGKER PARU PARU STADIUM 4 Di vonis idap kanker paru-paru stadium 4, tangisan Kiki Fatmala pecah. Artis Kiki Fatmala belak-belakan mengenai penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang sempat diidapnya. Dia bilang awalnya tidak merasakan gejala apapun. Itu kanker paru stadium 4 gak ada gejala sama sekali, kata Kiki Fatmala di program Pagi-Pagi Ambiar yang tayang pada selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Biasanya kata dokter kalau sudah stadium batuk keluar darah. Ini gak, terus gak sesak sama sekali. Gak ada tanda sama sekali, imbunya lagi. Kiki Fatmala baru tahu mengidap kanker setelah menjalani medical check-up tahunan. Di momen itu, dia hanya mengecek seluruh kesehatannya seperti biasa. Tapi siapa sangka, dokter justru menemukan kanker yang aktif di tubuhnya. Itu reaksi pertama jujur manusiawi, pikirnya sudah paling terburuk. Karena sudah stadium 4, aku dan suami sudah nangis. Gak ngangka, cerita Kiki Fatmala. Beruntung pemain si manis jembatan ancol ini tidak berlarut dalam kesedihannya. Tapi setelah 2 hari nangis, kita stop buat gak berlarut. Suami aku, aku fokus cari dokter. Aku hanya berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, tuturnya. Setelah itu, Kiki Fatmala memutuskan buat menjalani pengobatan di Singapura. Beruntung setelah berbulan-bulan berobat, dia kini sudah dinyatakan sembuh. Kiki Fatmala hanya membutuhkan waktu sekira 6 bulan untuk menyelesaikan kemoterapinya. Kankernya pun dinyatakan sudah tidak aktif lagi. Aku selalu berpikir, ini semua berkat pertolongan Tuhan. Mau dokter bagus, obat bagus, tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan aku gak akan di sini. Ini mukjizat. Aku tiap hari tidak henti-hentinya ucap syukur kebaikan Tuhan, tandas Kiki Fatmala. Terima kasih telah menonton!